Rizky Febian secara tidak langsung, ungkapkan bagaimana hubungannya dengan Teddy, suami baru dari Lina ibunya. Namun, ia tak ingin berbicara banyak. Didampingi ayahnya, Sule pada Rabu, tanggal 8 Januari 2020, Rizky Febian ungkap, baru berkomunikasi, setelah sang bunda tiada. Sebagai anak, ia hanya ingin tahu mengapa ia dilarang oleh ayah sambungnya untuk melihat kondisi tubuh ibunya terakhir kalinya. Apalagi Iki mengaku kalau ia sempat bertemu dengan ibunya di dalam mimpi. Di mimpi tersebut sang ibu meminta tolong kepadanya dan juga Sule. Namun menurutnya mimpi itu hanya bentuk kerinduan darinya kepada sang ibu. Dalam mimpinya menurut Rizky, Lina terlihat kurang bahagia dan sedih. Dari sebelum almarhumah meninggal, setelah meninggal pun saya didatangi mama lewat mimpi. Mama datang menangis minta tolong ke saya dan juga ayah. Ujar Iki, tapi kita kan gak tahu, mungkin minta doa. Sambung Iki. Sule juga mengatakan kalau itu hanyalah sebuah mimpi. Namun, sebagai manusia biasa, ia tidak memungkiri jika mimpi itu ada hubungannya dengan apa yang sedang dialami keluarga Rizky Fedian. Yang mungkin itu bunga mimpilah mungkin ya, cuma kalau dikait-kaitkan ya nyambung juga. Namanya juga manusia. Ujar Sule, Lina meninggal dunia di usia 42 tahun. Awalnya Lina disebut jatuh pingsan usai salat subuh di kediamannya bersama Teddy di Jalan Neptunus, Kompleks Margahayu Raya, Bandung, Jawa Barat. Lina kemudian dibawa ke rumah sakit Al-Islam. Namun sesampainya di rumah sakit, Lina dinyatakan meninggal dalam perjalanan. Teddy mengatakan bahwa sang istri wafat karena penyakit asam lambung yang dihidapnya. Terima kasih telah menonton!